Sampai Ini udah ikut Syukur Bu Permisi saya mau umrah dulu ya bu Syukur pake gituan Lah gak ngerti sih Lu gimana memotong leher Syukur jaman now Lu gak main-main gak mau istri lu Ini saya ini pimpinan daerah lu Sebelum saya nyukur pak Nyukur itu enaknya sambil dengerin lagu favorit Oh iya iya beneran Iya iya kan Saya setelin lagu favorit Magasat sama istri biasanya lagu favoritnya apa? Black Panther Itu kok ngegas banget lagu favoritnya Tapi kalau lagu favorit saya seberdua sama istri itu lagunya Leonel Richie sama Sania Twain Yang lagunya gini Di antara Gak ada Lenel Richie Hatiku Sania Twain sama Lenel Richie gak nyanyi itu pak Tapi ini juga saya tanyain sama beberapa sahabat pagi Lagu favorit mereka yang sama pasangan itu apa? Kalau saya kan bongkar Punya Ada Ubay Saras Firsya Saya Yunito Natalie Punya Ada 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 Kita sama-sama suka sama lagunya Glenn Fredly itu yang You Are My Everything Paling sih Sunnya Twain sih yang paling sering kita dengerin kalau lagi berduaan gitu It's Your Run yang perfect Maybe I'm Dancing in the dark Pentatonix Judulnya Okam Ali Faithful 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 The Greatest Showman Yang A Million Dreams Bagus lagi Bagus lagi Bagus lagi Bagus lagi Bagus mel Konstruan Yang You're Still The War Beatbox gitu ya, gak pake instrumen mereka semua pake darimu terus kita suka aja keren Kebetulan pasangan aku bisa beatbox jadi aku sukain aja deh, suka juga Paling dari liriknya sih, liriknya emang bener-bener yang kayak buat orang yang dimabuk cinta sih Mau salah, mau benar, mereka mau selalu sama-sama Karena waktu saya first date sama dia, ngajak jalan, kita buka radio dan secara random lagu itu yang keputar Dan sampai sekarang itu masih sangat berkenang sih untuk kita Ya gitu lah banyak artinya, dalam banget terus saya nangis nih mas Yaudah deh kalau gak mau dicukur, saya sebenernya punya masuk komunitas cukur wanita Biasanya kan kalau barbershop tuh cowok-cowok semua kan Lu emang ada? Dan Asgar lagi biasanya, asli Garut kan Emang ada? Ada pak Mana coba kenalin Sebelah bapak Wah, selamat pagi Iya, selamat pagi Gimana? Ini pelaku sih Kayak gila, ini meranguti Ini bener apa yang dikatakan oleh Hesti? Iya bener Kalau ada pencukur wanita Ada komunitasnya ya? Ada komunitas Sebentar ya Unik juga itu Tangan saya kok gatel ya? Kenapa emang? Ini banyak banget Oh, alergi kamu itu Iya Pencukur wanita Pencukur wanita Ini Garut juga gak? Enggak sih, kita dari Bandung Ini ide ini dari mana sebetulnya awal? Jadi kita tuh dulu bersepuluh pernah kerja tuh di tempat barbershop yang sama Nah, terus ada yang keluar kan Ada yang kuliah Ada yang kerja Nah, kita tuh punya kegiatan nyukur Kenapa gak digunain bareng-bareng gitu Buat kegiatan sosial Kayak gitu kan Jadi kita kayak suka nyukur di taman gitu sebulan sekali Cukurnya tuh kayak boleh gratis atau bayarnya pakai makanan Kan seneng gitu ngeliat orang-orang Kita gak bisa bagi kebahagiaan sama uang gitu dengan jasa aja Ini lagi dicukur nih? Iya, itu Oh, ini modelnya ya Sekarang kata ada berapa isinya? Sepuluh Untuk cari perempuan yang bisa mencukur itu emang agak sulit? Agak sulit sih, soalnya kayak kan kalau cewek kadang gak mau kena rambut, agak atau Loh, main jobnya kalian apa? Ya Kuliah? Kerja? Ada yang kuliah, ada yang kerja gitu Oh, gitu Tujuannya sosial berarti ya Mbak Ata Nah, Mbak Ata sendiri kerja di profesional sebagai barber Aku lagi freelance juga sih, kayak mangkal-mangkal gitu namanya nomin haircut juga Jadi aku moving gitu Karena emang rajin mangkal, kaya Bisa aja Hebat, hebat Tapi itu kan saya baca itu pangkas keliling Pangling Pangling, pangkas keliling Jadi beres dipotongan biar orang pangling gitu Oh, gitu Ini alohnya dari mana tiba-tiba bisa cukur rambut? Iya, saya juga satu tempat kerja sih sama si Mila Jadi disana kita di training tuh kan sebelum masuk kerja Disitu diajarin deh Gaya apa nih cukurnya? Ini aku bikinnya dia di French crop tapi middle taper gitu Jadi medium taper, jadi gak terlalu habis gitu Soalnya dia gak mau terlalu tipis Jadi komunitasnya untuk wilayah Bandung aja? Wilayah Bandung, cuman kalau gak tau nanti kita keliling ke luar kota Oke Tapi ngomongin soal hobi ya Ini ada supir taksi yang memiliki hobi fotografi Ryan Wideman ini adalah seorang supir taksi yang bermimpi untuk menjadi seorang fotografer Karena impitan keuangan dia lebih memilih menjadi supir taksi Karena lebih menguntungkan kala itu Karena kecintaannya pada fotografi Ia selalu membawa kamera kemanapun ia pergi Dan selalu memfoto setiap penumpangnya selama 20 tahun Keren tapi Masih langsung fotonya Potongan rambut ini khusus cowok atau cewek juga bisa? Cewek juga bisa Cuman kita lebih dominannya di cowok Ini kalau yang lain boleh bergabung gak sih? Kalau misalnya gak terlalu bisa nyukur Boleh gak sih bergabung ke komunitasnya? Paling mungkin kita Jadi korbannya lah Paling bawa makanan aja Nyumbang baju atau apa Kita bisa nanti kita Kadang uangnya cari tingnya pengennya disumbangin ke panti asuhan lagi Bayar Bayar Jadi bener-bener kalian ini gak digaji apa Dapat untung gak? Bener-bener kita tulus aja bantu gitu ya? Iya kita kayak sharing aja jadinya Ngajarin juga gak sih? Ngajarin nyukur juga gak sih? Iya aku ngajarin training Kalau misalkan ada yang mau belajar Bisa kayak ngetraining Jadi otodidak aja sih Mbak sehari berapa banyak mbak? Pasiennya Pasien Rami Aku bisa sampai 30 kepala sih sehari Sehari 30? Enggak puy, yang untung Iya, yang gitu deh Ada pernah permintaan pelanggan yang unik gak minta cukurnya? Sejauh ini sih masih bisa masuk akal lah Paling kayak mereka kalau buat Halloween tuh Kan ada yang kayak half face gitu kan Terus pengennya sebelah botak sebelah model lain Nah juga ada yang order kayak gitu Oh ampun Ini berarti kalau untuk acara komunitas Emang adalah cukur peliling ini ya Biasanya hari apa? Biasanya kita ngambilnya weekend Ngomongin soal cukur ya Ini adalah security tampan asal Brazil Namanya Gleme Leao Adalah security tampan asal Brazil Menjaga ketampanannya ya Di stasiun bawah tanah Karena ketampanannya tersebut Banyak yang meminta foto ketika bertemu dirinya Di stasiun bawah tanah tersebut Iya aku mah malah minta nyender di bundaknya Keren sih kan Kita foto lagi Nah ini sekarang kembali lagi ke cukur nih Kalau misalnya ada yang mau gabung gimana nih mbak? Kita kan konsepnya udah 10 orang cewek nih Cuman kalau misalkan ada kakak-kakaknya yang kayak Pengen ikut serta ya kontak aja ke kita Paling nanti kayak bantu-bantu Tapi gak masuk tetap Makasih ya Sudah dari pagi-pagi Sudah setengah aja gak usah Gini aja udah coba lihat Ada after before afternya Oh dikasih poni cuplisnya ya Iya soalnya kan dia punya kayak rada lebar gitu kan Oh bilang aja pita Jadi biar bisa Harus diisi ya Ilusi ya Ilusi biar si jidatnya juga gak terlalu lebar gitu Oh jidatnya termasuk yang jidat lebar ini cocok dengan tatanan rambut Car mudi ya Cekar muka sendiri ya Jibar ya ini jidat lebar Oke kalau begitu terima kasih buat Pangling Yang sudah hadir di pagi-pagi Mbak Esti Ya saya Agnesmo Oh Agnesmo ya terima kasih Saya antar dulu ya Iya Mari-mari Mbak Gatot gak usah repot-repot diantar gak apa-apa Gak apa-apa biar saya memasyarakatkan masyarakat Iya iya Pak Wali Kota langsung antar ini Mari-mari Ini ditinggalin aja Tinggal aja Nah saya ketemu Mas Umar ini Iya kayak Esti Mall Saya Esti Mall Esti Mall Saya Gatot Saya Kepala Daerah disini Wah hemar-hembar Ini Wali Kota Wali Kota Oh berlihat Gak ada Pak Masin-masin dikerok dulu Bentar di edit Memang pocer Fobi fotografi Kebetulan ketemu nih Pengen minta tolong Apa? Pengen foto momen kejungkang Kejungkal, kejungkal Saya sering kejungkal ya Pak Betul-betul Emang ada fotografer pesalis Coba saya kejungkal Dari sana ya Pak? Coba dari sana Siap ya Satu Dua Tiga Alalalalalala Oh gitu ya Lagi-lagi Pak ini bukan video Pak Foto Coba Ekspresinya malah ceria ya Oh iya Gila Keren kan? Ini temen-temen Gelap Gendam Ini ya Ini kameranya baru banget Memang ada ya Orang yang suka foto-foto Momen kejungkal gitu Ada fotografer spesialis terjungkal Ini ada seorang fotografer Asal Italia Namanya Sandro Jungkal ya Sandro Giordano Itu karya fotografi dengan tema terjungkal Handballnya kakak Handballnya kakak Ya ampun Foto-foto jatuh gitu Yang nyusruk Oh ada yang Ti Jalike Ti Kusruk Ti Soledak Ti Soledak Ti Kosean Ini adalah gaya-gaya Jungkalan dia ya Jadi emang tema fotonya selalu kayak gitu Lu sekarang udah mulai suka foto-foto juga kan ya Maren? Masih Kalau lebih ke Bukan hobi banget gitu Bukan hobi banget lah Kayak Isteng aja lah sebenernya sih Isteng aja Bukan Yang niat Jadi Apa Jadi Fotografer Kerjaan Gimana Nah ini pertanyaannya Kalau lu gak jadi artis Kira-kira lu mau jadi apa? Dulu sih sebenernya cita-citanya pengen jadi dokter Ngomong-ngomongin soal profesi ya Ini mau gak Kalau jadi tukang setrika? Mau aja Apa Kenapa emang? Kalau punya perusahaan setrika sih oke ya Ini ada Mikuagirigel Profesinya setrika tapi pakai kaki Tapi itu ternyata di Mesir itu sesuatu yang lumrah Di Cairo Mesir ada jasa setrika yang unik Soalnya setrikanya pakai kaki Mereka bernama Mikuagirigel Salah satu pekerjaan tertua dan unik yang ada di Mesir Kenapa pakai kaki? Soalnya berat satu besi setrika ini lebih dari 25 kg Kebayang dong beratnya kalau cuma menggerakkan setrika pakai tangan Nah kalau untuk tinggal nih Nah Selain di Indonesia kepengen tinggal di mana? Ini gue ke beberapa Kayak ke Jepang ke Eropa Itu gak enak kalau lama-lama Melbourne enak Tapi ada pekerja Jepang justru kalau gak tinggal di Jepang Dia pengennya tinggalnya di warnet Jadi ternyata biaya hidup di Jepang itu sangat tinggi banget Banyak para pekerja Jepang tidak memiliki rumah Dan banyak dari mereka memutuskan untuk tinggal di warnet Waduh Namun daripada menghabiskan uang untuk tidur di hotel atau kontrakan Mereka lebih memilih untuk menghabiskan malam di warnet Karena lebih murah Dan ada akses internet Oh ini Mereka disebut sebagai tunawisma cyber Astaga Jadi mereka tuh memanfaatkan warnet untuk menginap Karena biayanya lebih murah Warnetnya tapi cakep ya Kalau disini kira-kira Nginep tuh kalau gak salah Atau di wartel ya Sudah gak ada Tapi makanan pizza suka? Pizza suka Gue ada cerita lucu Pizza Jadi dulu tuh gue masih sekitar Masih SD Itu gue suka banget sama pizza Akhirnya Saking bawelnya kali ya Bokap ngajakin Ayo makan pizza Sekenyangnya sepuasnya Akhirnya makan pizza tuh Kenyong Akhirnya Sekitar setahun lah Gak makan pizza Saking 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 Bener-bener kenyang Bener-bener kenyang Yang sampai pengen Berlebihan Iya berlebihan Sampai pengen muntah Berarti lo gak cocok nih Profesi sebagai pengici pizza Ada 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 sebuah restoran namanya Bat Pizza Co Itu menyediakan lawangan pekerjaan unik Yaitu sebagai penguji rasa pizza Syaratnya adalah Dia penggemar pizza Memiliki pengetahuan soal pizza Seperti tahu bedanya Macam-macam topping Ada macam-macam keju Bersedia untuk mencicipi pizza Yang belum pernah dirilis Dan memberikan masukan Untuk membangun nilai Jualnya Sampai itu Bukan salah Kita makan loh Kasian Emang gak dimasaknya di rumah Oh gak Kamu Belum punya istri Kasian Udah punya pacar belum sih sebenarnya Udah punya Bener Yang mana Nanti saya kasih tau Itu yang dipotong di Instagram itu Yang dipotong ya Itu yang dipastik ya Ya Itu tau out juga Ya Allah Ambilnya kita cuci gudang Ini masak gitu Macaranya bisa masak lah Dia gak bisa masak Ya Kalau gue juga gak bisa Bisa masak amat Nanti abis ini Masakin 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 To missire You know You like it Apa aja lah You like it 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 Yaudah abis ini kita Ke cooking time aja Jus rendang Jus rendang Just wanna love you aja Ya just wanna Ya udah abis ini kita Ke cooking time ya Jangan kemana-mana Tetap dibagi-pagi Smile 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 Terima kasih.